Assalamualaikum Sobat Pak Ketang Patri Di sini saya ada pasta gigi Dan saya juga punya sabun cuci piring Dan saya akan membuat sesuatu dari dua bahan ini Yang tentunya sangat bermanfaat sekali Ikuti videonya agar tahu prosesnya Pertama siapkan wadah Kemudian tuangkan pasta giginya Oke kira-kira segini saja sudah cukup Lalu tambahkan sedikit air Kemudian diaduk rata menggunakan kuas Setelah tercampur rata Tambahkan lagi airnya Dan aduk kembali agar tidak ada pasta gigi yang menggumpal Lalu tambahkan sabun cuci piringnya Jadi teman-teman perbandingan antara sabun cuci piring dan pasta gigi Ini adalah satu banding dan aduk sampai rata Ini sudah jadi ya teman-teman Dan ramuan ini sudah siap untuk digunakan Jadi fungsi ramuan ini untuk membersihkan coretan-coretan pada tembok Caranya cukup mudah tinggal dioles-oleskan saja seperti ini Dan ini sangat mudah sekali tanpa harus ngoyok Dan ini sudah mulai pudar ya teman-teman Dan ini sudah mulai terlihat perbedaannya ya Lalu lap menggunakan kain kering Nah ini sudah bersih ya teman-teman Sekarang kita coba menggunakan air biasa Apakah juga bisa hilang? Dan ternyata ini sulit sekali ya teman-teman Ini sangat beda dengan yang menggunakan ramuan tadi Bisa dilihatkan perbedaannya Teman-teman bisa mencoba tips ini sebelum mengecat tembok Dan hasilnya pasti sangat keren Setelah dibersihkan seperti ini harus dicat ya teman-teman Karena kalau tidak dicat nanti temboknya belentong-belentong Terima kasih telah menonton Saya akan mencoba untuk mengecatnya Dan lihat hasilnya tembok menjadi halus dan bersih Kemudian saya akan mencoba mengecat tembok yang belum dibersihkan Bisa dilihat walaupun ini sudah dicat Tapi masih kelihatan coretannya Sangat berbeda sekali dengan yang sudah kita bersihkan tadi Sekian video dari saya Semoga tips ini bermanfaat Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe